Hendra Putra, warga Desa Padang Ratu, Jembatan Sungkai Utara, Lampung Utara, merupakan kepala dusun di wilayahnya, Deringkus Satres Narkoba Polres Lampung Utara. Pelaku Deringkus bersama teman wanitanya yang bernama Karni di dua lokasi yang berbeda. Dari tangan keduanya, petugas menyita delapan paket narkoba jadi sabu-sabu siap edar dengan berat 1,21 gram, tiga plastik klip, serta satu buah dompet. Di hadapan petugas pelaku sempat berdalih jika ia hanyalah sebagai pemakai, bukan sebagai pengedar. Barangnya dapet dari mana ini? Dari masalah. Dari mana? Masalah. Beli dengan harga berapa ini? Rp 1.300.000. Tidak ikut. Jadi kemarin ditangkap kenapa ya? Saya ditangkap istrinya di rumahnya. Tahu-tahu ada terbukaan buatan. Terus narkoba itu ada sama kita juga ya mbak? Iya, tapi kita tidak tahu dia yang masuk di rumah. Mbak nggak tahu kalau itu narkoba gitu. Emang sebelumnya belum pernah pakai? Belum pernah. Sementara Kaur, tim opsional Satuan Reser Senarkoba Polres Lampu Utara, Zaldi Malik, membenarkan penangkapan tersebut dan masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Kita masih melakukan pemeriksaan. Yang jelas, kita dapatkan barang bukti itu 8 paket samut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerah dengan pasal 112 dan 114 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun kurungan penjara. Dari Lampu Utara, Sastra Sudadi melaporkan.